Otan, si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Otan, si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Bersama si otan Yes, akhirnya jalan-jalan Teman, hari ini otan senang banget nih Kak Miki dan Kak Ina cokotan jalan-jalan Yippee Tapi jalan-jalan kemana sih kok? Halo Otan, kita lagi ada di objek wisata Cibua nih Betul, nah katanya disini kita bisa renang bareng sama ikan dewa Apa? Berenang sama ikan? Beneran? Wah, bakal jadi pengalaman seru nih teman Sebelum nyebur, sepertinya otan butuh kenalan dan pendekatan dulu nih sama sobat otan satu ini Biar gak salah paham gitu Otan kan cuma mau berenang bareng Bukan mau nangkapin mereka Puntun Permisi Kandas Otan ikut nyebur ya Eh, maksudnya ikan kancera bodas teman Nama untuk sobat otan ini Nama latinya disebut Labiobarbus doronensis Ampun deh Nama kamu susah banget sih sob Masyarakat di sekitar objek wisata ini Biasa menyebutnya ikan dewa Nah, otan manggil kamu ikan dewa aja ya Biar lebih hakrep gitu Astaga, adik ini berani sekali Otan jadi malu nih Yap, di objek wisata Cibulan ini Pengunjung bisa foto barang alias selfie barang sobat otan ini teman Kalian yang di rumah pasti pada pengen kan? Maka hanya datang kesini Biar langsung merasakan keseruannya Tenang Dijamin aman kok Karena akan didampingi oleh pawang yang sudah profesional Kamiki sama kainega juga mau foto bareng tuh kayaknya Tenang kak Miki Ikannya udah jinek kok Nggak perlu heboh gitu dong Ayo kak Nggak sekalah sih sama adik imut tadi Foto sama ikan ini Memang menjadi salah satu daya tarik pengunjung yang datang kesini teman Kapan lagi gitu loh Bisa kelap sama sobat otan satu ini Tuh lihat Tante dan oma aja Sampai nggak berhenti-berhenti foto Kak katanya ikan kecil ini tupa apel Oh iya nak Kata siapa? Apel bapak tadi Gimana kalau kita coba aja nak? Oke Kita kan bawa apel Oh iya udah kita coba aja Loh 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 Otan kira apelnya buat cemilan setelah berenang Ternyata buat dikasih-kasih ikan tuh Gaya banget nih ikan Makannya apel Waduh gak pake lama apa langsung disambar Memang teman Sobat otan yang masih satu keluarga dengan ikan emas ini Biasa memakan serangga kecil Ikan kecil Jagung Kacang Dan buah-buahan Alias Pemakan segala Masih gak percaya Sobat otan ini pemakan segala Nih Kak Miki sudah menyiapkan apel dan sekor ikan kecil Kira-kira mereka bakal pilih yang mana ya? Tuh kan Dua-duanya langsung disambar habis Terbukti sudah Sobat otan yang ini memang omni-fora Teman Kalian tau gak Ikan kancera bodas adalah Ikan ke-ra-mat Iya Bagi siapapun yang mengambil Ataupun membunuh ikan-ikan disini Mitosnya akan mendapat Mu Si Ba Oh iya teman Cerita tentang kekeramatan ikan-ikan ini Sudah sangat melegenda loh Terutama bagi masyarakat di Jawa Barat Yap Biar tau tentang sejarahnya Mending otan langsung tanya ke ahlinya deh Nah jadi memang menarik ini Karena ini menjadi salah satu kekayaan folklor yang ada di Jawa Barat Yaitu untuk orang-orang Sunda ya Atau etni Sunda ya Salah satu itu yaitu tentang ikan dewa Kenapa ini dikeramatkan? Karena memang kisah ikan dewa itu Kisah yang seringkali dikaitkan Dengan sosok yang bernama Prabu Siliwangi Teman Dahulu kala Hiduplah seorang raja yang sangat disegani Bernama Prabu Siliwangi Seluruh rakyat dan pengikutnya segan dan tunduk kepada sang raja Namun ternyata Ada beberapa pengikut yang memberontak dan menolak tunduk Prabu Siliwangi marah Dan mengutuk para pemberontak tersebut menjadi ikan dewa Secara morfologi Ikan dewa ini sekilas memang mirip dengan ikan mas teman Namun karakteristik utama ikan ini Terletak pada ukuran cuping pada bibir bawah Untuk membedakan dengan jenis siri muda lainnya Lihat tuh Ikan dewa memiliki siri punggung yang licin Kepala tidak berkerucut Dan di siri punggungnya terdapat tiga setengah baris sisik Sobat otan ini umumnya sudah terancam punah teman Beruntungnya ikan dewa di Sibulan ini tetap lestari Tidak boleh diambil ataupun dibunuh Oh iya Profesor Reiza punya pesan penting lagi nih Untuk teman-teman otan di rumah Kenapa ikan dewa di keramakan itu? Agar orang-orang pada masa itu dan masa yang akan datang Mereka tidak begitu saja mudah bisa jadikan mengambil ikan Kemudian tanpa ada pesan untuk bagaimana mengembangkan dan sebagainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!